Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek di channel masjek elektronik pada kesempatan kali ini saya sedang nonservice TV dari polytronnya ini adalah mesin dari mesin TV tabung dari mesin polytron slim ya jadi kemarin Hai TV ini datang itu mati total ya Hai jadi saya colokin itu tidak ada tegangan sama sekali Hai kali ini saya TV ini sudah saya perbaiki sudah lumayan cukup lama cukup panjang prosesnya ya Hai jadi saya hanya berbagi pengalaman servis saja untuk video kali ini jadi langsung saja Hai TV ini datang itu regulatornya itu sudah diganti regulator gacun ya seperti ini ya Hai dan gacunnya teman-teman bisa lihat ini sudah sangat Hai gosong ya sudah pecah untuk tr-nya pun sudah seperti ini Hai dapat saya Hai dan dekat ini IC ini pun masih drivernya itu sudah hangus Hai jadi ini meledak ya Hai mungkin ini umur dari gacun ini sudah tidak kuat untuk Hai mengangkat mesin televisi ini ya Hai tertanyaan di sini tadi ini bekasnya kelihatan bekas lemnya Hai dan saya berinisiatif Hai untuk mengembalikan regulator aslinya Hai dan Alhamdulillah Hai untuk Hai Alhamdulillah setelah saya cek-cek itu hai 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 ini sudah normal tegangan 115-nya peplanya sudah normal kembali dengan regulator aslinya ini sedah saya ganti dengan 7N65 aslinya ya Hai dan ada beberapa tr-nya yang sudah di Hai jabut Hai lalu saya Hai pasang dengan yang baru ya Hai diantaranya ini Hai untuk PC nya ini hilang Hai kena sudah diganti regulator gacun tadi Hai jadi saya pasang kembali saya pasang baru Hai dan untuk tr-nya pun ini sudah saya pasang baru Hai Hai ini juga saya ganti ya Hai dan setelah pergantian ternyata Hai sudah oke Hai sudah TV bebasnya sudah menyalah kembali Hai saya pun kurang paham kenapa Hai dulu regulatornya itu diganti gacun kenapa enggak di Hai benerin aslinya saja Hai sepuluh kurang paham dan saya padahal untuk TV ini poital ini itu harusnya lebih bagus regulator aslinya ya daripada pakai gacunnya Hai ketahanannya pun lebih beda Hai soalnya regulator asli itu kalau bisa Hai diperbaikan aslinya ya regulator aslinya hai oke sudah menyalah untuk bebasnya dan setelah TV menyalah itu gambarnya Hai kurang penuh ya atau Hai vert gambar vertikal Hai nanti saya akan coba nyalakan televisinya oke teman-teman ini televisinya sudah saya nyalakan ya untuk tegangan B plus nya 112 Hai tuh terukur Hai dan untuk tampilan layarnya seperti ini ya Hai nah teman-teman bisa lihat Hai nah gambarnya hanya separuh saja di tengah Hai kecil Hai dan sedikit bergelombang ya Hai jadi Hai ada kerusakan lain di televisi ini ya Hai prediksi saya ini Hai biasanya itu terjadi di bagian defleksinya ya Hai nah betul Hai teman-teman bisa lihat di sini depresinya korosi ya putih-putih seperti ini ya Hai nah seperti ini Hai karena faktor usia Hai jadi gulungannya ngapur seperti ini dan putus jadi Hai itu yang menyebabkan gambarnya tidak bisa penuh ya Hai kalau Hai jadi solusinya ya kita gulung lagi atau kita sambung lagi ya untuk yang putus-putus ini oke oke mungkin sekian dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman teknisi terutama teknisi pemula bagi yang sudah master mohon dukungannya jangan lupa like comment dan subscribe nya channel masjek elektronik sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai economies